Pada hari Kamis 24 Juni 2021, Dewan Pimpinan Pusat Badan Musawarah Masyarakat BIMA DPP BMMB melakukan roadshow Silauturahim dengan pemerintah Kabupaten dan Kota BIMA sekaligus dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat BIMA Jabodetabek yang terangkum dalam naskah pokok-pokok pikiran DPP BMMB untuk percepatan pembangunan daerah Kabupaten dan Kota BIMA Sebelum acara penyerahan berlangsung, SCPD Channel melakukan wawancara dengan Ketua Umum DPP BMMB, Sarif Hidayatullah terkait kunjungannya bersama rombongan ke Kota dan Kabupaten BIMA dan berikut adalah petikan wawancaranya Saya sedang berdiri dengan Pak Tua DPP BMMB Jabodetabek Beliau datang dari Jakarta ke BIMA untuk menyerahkan hasil rekomendasi atau pokok-pokok pikiran dari DPP BIMA yang sudah disusul sedemikian rupa dan rencananya akan diserahkan kepada Bupati BIMA dan juga Wali Kota BIMA Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Ketua DPP BMMB, Bapak Sarif Hidayatullah Rencananya sekalian satu sambang kampung Yang kedua, menyampaikan amanat dari Bupati BIMA dan Wali Kota BIMA Oke, pokok-pokok pikiran, berarti ingin menyampaikan amanat ini kepada Bupati dan juga Wali Kota BIMA Oke, saya sedikit tanya deh terkait apa sih isi buku yang sedemikian tebal ini ya Secara umum aja Pak Ketua DPP Bisi, pokok-pokok pikirannya ini apa yang ingin disampaikan begitu Ya baik, yang pertama ini sama sekali tidak ada maksud untuk mengintervensi Apalagi untuk menggurui Tapi ini adalah ekspresi kecintaan BMMB pada BIMA, BIMA Raya Yang kedua adalah ekspresi keprihatinan kita pada kondisi BIMA yang khususnya masalah lingkungan Kita tahu sendiri bagaimana bundulnya hutan-hutan di BIMA Sementara hutan itu adalah paru-paru dunia Dan hutan itu adalah kekayaan alam Jadi keprihatinan ini adalah Kita memahami bahwa Kalau saja misalnya hutan dengan seluruh habitat yang ada di dalam Misalkan BIMA itu kekayaan Maka penggundulan hutan itu adalah satu kenisayaan bahwa Kita secara jengaja sudah melakukan pemiskinan Jadi kita sendiri dan juga kepada dunia Salah satu poin fokus pada masalah lingkungan hidup Nah, rekomendasi diri kepada pembuat maupun kestamnya terkait lingkungan bagaimana? Secara pesifik, apa yang memang kemerahkan? Yang paling mudah itu kita sama-sama melakukan penanaman kembali Kepulitasi hutan yang hidup di dunia yang parah Memang tidak mudah Tapi kapan lagi kalau tidak kita mulai dari hari ini Jadi saya mengimau juga pada seluruh masyarakat BIMA Ayo jangan lagi merupakan Sebaliknya ayo kita tanah masing-masing satu pohon aja Pada lingkungan kita maka insya Allah besok Tanah kucu kita akan merasakan baik Itu dari sisi lingkungan hidup Mungkin saya mau nanya juga Beberapa poin tidak Ini terkait hidup hidup lalu yang terkait Tidak lain misalkan hukum Adakah terkait seperti itu? Ya, ada Jadi, pokok-pokok pikiran ini kami susun secara komprehensif Satu diantaranya adalah persoalan penegakan hidup kemasi hukum Kita berharap BIMA itu juga berlaku sama dengan dengan adanya-adanya Hukum kemasi hukum itu harus dijadikan Dari pandai hukum ke depan Tidak ada lagi sebuang pilih dalam menegakkan hukum Dan sampai hari ini kita juga melihat bahwa BIMA sudah berlaku-laku menjalankan hukum itu Jadi, mengedetakan Kalau terkait sama ekonomi nih, Pak Ketua Ekonomi kita tahu di BIMIU punya potensi yang sangat luar biar Dari pertanyaan Ada Jalan juga Termasuk yang terakhir mungkin terapkan makan Ini secara spesifik deh Ke situ ada-ada apa poin-poin pikiran ini? Ya, masuk Jadi, Pak Ketua sektor ekonomi menjadi perbedaan sensus kita Bahwa BIMA itu memiliki banyak potensi Semua dari apa? Terutama tambang emas dan berlaku Terutama, Pak 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 Sampai hari ini belum terkelola secara maksimal Jadi, kita berada ke depan ada niat baik dari para investor Untuk membantu pemerintah BIMA untuk melakukan potensi-potensi yang terakhir Terakhir, dengan diberikan tanya-tanya rekomendasi ini Jadi, tentunya kita berharap tidak hanya sekedar menyerahkan saja Bentuk pantauan yang di BIMB Oh, kok pikirnya diserahkan? Apakah anak atau mungkin dijadikan kebijakan untuk tempat? Bagaimana moden pengontrol? Pertama, BIMB itu adalah bagian dari masyarakat BIMA Representasi masyarakat itu adalah dengan pemerintah BIMA Dan tadi, dalam kesempatan yang sama kami juga sudah menyerahkan Untuk kepada setelah di BIMB Kota BIMA Dan kita berangkat Masyarakat BIMA dan kota maupun kabupaten itu Masyarakat kontrol atau pengawasan Apakah pokok-kokok pikiran ini masuk Socok dengan kondisi BIMA dan Pemerintah BIMA Dan apakah itu sudah dipertimbangkan dalam program BIMA Oke, so, Pak Ceren, kita sama-sama berharap Tentunya niat baik dari kawan-kawan dari Jakarta Dan tergabung dalam BIMB Dalam bentuk kontribusi terhadap daerahnya Memberikan rekomendasi ini bisa menjadikan Sebagai bentuknya rekomendasi yang diterima dan aplikasikan Di dalam program kebijakan pemerintah BIMA Penyerahan dilakukan secara resmi di kantor Bupati BIMA Dalam acara penyerahan tersebut langsung disambut oleh Bupati BIMA Haja Indah Damayanti Putri di ruang kerjanya Dalam sambutannya Bupati BIMA menyampaikan Bahwa tiada sumbangan yang berarti Melainkan bantuan pemikiran bersama seperti ini Demi kemajuan BIMA Dan ia pun berjanji akan mengusahakan Agar dituangkan dalam RPJMP 2022 mendatang Yang pertama kita menyampaikan Terima kasih Apapun kehadiran beliau-beliau Bisa menyampaikan isi hati dan suara Dalam keterlaku masyarakat Masyarakat yang ada di Jawa Lepang Kemudian tentunya kita menyakiti Pemikiran yang diserahkan diri Sudah dikaji Disusun Kemudian disesorikan Dan beberapa yang menjadi pemikiran Tentunya kita berharap Kita akan menyebabkan Pemikiran ini yang diserahkan Dan ada juga banyak lagi Andil yang bisa diberikan oleh BIMA Untuk kemajuan BIMA Usai acara penyerahan pokok-pokok pikiran DPP BMMB kepada Bupati BIMA Ketua Bidang Hukum DPP BMMB Mujahid Alatif Menyampaikan beberapa poin yang termasuk dalam pokok-pokok pikiran yang diserahkan Khususnya pada bidang hukum Dan berikut adalah petikan pernyataannya Kebentukan lembaga adat Lembaga adat Lembaga adat Kalau bisa itu diungkut pada setiap desa Agar persoalan-persoalan yang terjadi Itu ada yang tingkatan nabisi diselesaikan di lembaga adat Ada juga tentu yang prosesnya itu bisa diserahkan kepada kapal Nah, kamu yakin dengan cara itu pola penyelesaian yang diadopsi dari tradisi dan kebiasaan masyarakat, atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu bisa diterapkan. Harapannya ke depan ini menjadi hal yang bisa direalisasikan oleh tempat itu. Urgensinya kenapa itu sampai usulan dari penyakuan penyakuan itu? Di masyarakat kita ini kan ada berbagai macam persoalan yang tumbuh. Dalam pikiran masyarakat, kalau ada persoalan-persoalan itu, pikirannya satu, langsung itu menyerahkan kepada aparat penyakuan. Atau, cara lain yang selama ini yang biasa memangani ada juga di tingkat desa, itu langsung struktur di tingkat desa. Nah, dengan ada lembaga adatnya, kalau ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, ini diselesaikan di lembaga adatnya, dimediasi di lembaga adatnya. Kalau itu berkaitan dengan soal persoalan. Tapi, kalau ada sifatnya pelanggaran, ya itu bisa-sifatnya. Tapi, itu dalam hal menyelesaikan. Sementara yang kita tahu, kita menginapkan, kita tanpa predikit, tanpa dijaga-jaga, jaga-jaga, jaga-jaga, jaga-jaga. Untuk berhadir lembaga adatnya, ini kan bisa merososiasiskan. Apa sih kira-kira nilai transmisi yang pernah kita dapatkan? Nah, kalau sudah terjadi, itu adalah leveling-nya. Semua itu diserahkan kepada penyakuan, tapi ini bisa diselesaikan di tingkat lembaga adatnya. Contoh misalnya, mungkin saja ada tindakan-tindakan yang kita nilai. Atau tindakan-tindakan yang sebetulnya masuk pelanggaran, tapi itu bisa diselesaikan di tingkat lembaga adatnya. Nah, itulah posisi penyakuan yang kita dapatkan. Tentu masih ada yang lain-lain. Yang saya kira, itu tidak bisa kita sebutkan untuk masalah. Tapi, intinya apapun tentu-tentu penyampaian tadi, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh mereka. Dalam arti pemangkut kebijakan. Jadi, pemerintah itu harus punya perspektif. Bukan hanya pemangkut kebijakan itu berdasarkan kebijakan. Tapi, juga harus membuka mata untuk mendengarkan maksudannya. Nah, BMMB dalam hal itu, telah melakukan kajian yang menyebabkan para kakak. Diketuanya oleh Profesor Alhamdulillah. Disitu ada beberapa ahli bidang yang masih di sini. Yang saya kira, itu telah membuka satu rekomendasi. Yang bahkan kalau diundari detail. Tinggal nanti kira-kira diundari sini. Kita bisa melihat kebijakan kepada wali kota melihat. Mana yang bisa dilaksanakan. Mana yang bisa dilaksanakan. Mana yang bisa dilaksanakan dalam jangka manah dan jangka manjang. Dikaitkan dengan soal kemampuan finansial dari pemerintah ini. Hal yang sama pun disampaikan wali kota BIMAH Haji Muhammad Lutfi di ruang VIP Bandar Udara Sultan Hasanuddin BIMAH. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah kumpulan ide-idea brilian para tokoh BIMAH yang ada di Jabodetabek. Yang merupakan sumbangan pemikiran yang sangat luar biasa untuk kemajuan darah BIMAH. Dan ia pun berjanji untuk diusahakan masuk dalam RPJMP 2022 mendatang. Apa yang sebenarnya saya sampai kembali kepada RPJMP Pak Wali? Bahwa Pak Ketua menyerahkan kekuatan daripada hati Musawara, daripada BIMB. Yang mana tujuannya untuk percepatan pembangunan yang ada baik di kota BIMAH maupun di BIMAH. Dengan rasa senang hati kita menerima masukan-masukan dari keluarga kita yang ada di Jakarta. Dan mudah-mudahan menjadi ide konstruktif ini bisa kita tampung sehingga bisa diakselerasikan dengan RPJMP kita semakin menguatkan di dalam RPJMP kita. Berarti memang ada kemungkinan pokok-pokok pikiran ini terapkan atau implementasi dalam program kerja Pak Wali sampai berapa tahun ke depan begitu ya? Nah pada intinya pokok-pokok pikiran ini pasti banyak yang konstruktif. Karena di samping banyak perspektif dari keluarga kita yang ada di Jakarta, ada yang di birokrasi, ada yang pengusaha, ada yang sebagai lawyer dan lain-lainnya. Nah ini akan memperkaya masukan-masukan untuk RPJMP kita. Di saat yang sama, Wali Kota BIMAH juga didamping oleh Ketua DPRD Kota BIMAH, Alfian Indra Wirawan dan Ketua BAPEDA, Insinyur Haji Fahruroji. Dan secara resmi, pokok-pokok pikiran tersebut diserahkan oleh Ketua Umum DPP BMMB kepada Ketua DPRD dan Ketua BAPEDA Kota BIMAH. SCPD Channel, BIMAH NTB jadi Terima kasih telah menonton